Intro Hai mom, hai semuanya Welcome back to my youtube channel Kali ini Mame mau share video food preparation Jadi video ini merupakan video lanjutan Dari video belanja mingguan di pasar tradisional yang kemarin ya Buat yang belum nonton video waktu Mame belanja di pasarnya Boleh ya nanti di scroll ke bawah Nah ini Mame ada beli tomat Itu tomatnya 5 ribu Terus Mame beli daun bawang Harganya 4 ribu Terus beli cabai merah keriting Setengah kilo Harganya 20 ribu Terus cabai rawit merah 1 per 4 harga 10 ribu Terus itu beli toge Sepelastik harganya seribu Terus itu beli jeruk nipis 4 ribu Dapet 5 buah ya Lanjut lagi ini ada ikan teri asin 1 oznya 13 ribu Terus itu ada cumi asin juga 1 per 4 26 ribu Kemudian ada tahu 1 bungkusnya 5 ribu Tempe 1 papan 5 ribu Sama telur 1 kilo 22 ribu Terus Mame juga ada beli ini nih Ikan kembung Ini Mame beli setengah kilo Terus ikan bendengnya juga Mame beli Ini setengah kilo juga Total ikan-ikanan ini 240 ribu gitu ya Mame Nah ini lanjut Mame mau bersihin dulu Mau cuci dulu ikannya Ini ikannya sebenarnya udah bersih ya Karena di penjualnya itu udah disiangin gitu Terus isi-isi perutnya udah dikeluarin juga Jadi ini tinggal Mame cuci-cuci sampai bersih lagi aja Oh iya Mame semua gimana nih kabarnya Semoga sehat selalu ya Buat yang lagi sakit Semoga cepat sembuh dan cepat pulih Supaya bisa beraktifitas seperti biasanya lagi Mame juga mau ucapin Banyak terima kasih buat kalian yang udah klik video ini Buat yang belum subscribe Please banget subscribe Like dan komennya ya Dan juga share ke seluruh sosial media yang kalian punya Biar Mame makin semangat buat bikin video berikutnya Terima kasih Nah ini udah selesai cuci ikannya Abis ini mau Mame peresin jeruk nipis dulu di ikannya Biar nggak terlalu bau amis gitu ya Mame Ini tadi Mame beli jeruknya itu harganya Rp. 4.000 Dapat 5 buah jeruk gitu ya Mame Nah ini Mame peresin dulu Jeruk nipisnya ke ikannya Abis itu Mame diemin dulu sekitar 5-10 menitan gitu ya Abis itu dibilas lagi ikannya Biar nanti nggak asem gitu ya Mame ikannya Nah setelah selesai dibilas Nanti Mame baru pakein bumbu-bumbuannya gitu ya Terus lanjut lagi Terus lanjut lagi ini Mame mau bersihin tahunya dulu Jadi Mame kalau beli tahu itu biasanya direbus ya Jadi sebelum dimasak pasti Mame cuci dulu terus direbus Baru diolah tahunya Biar lebih aman gitu ya Mame Jadi direbus dulu baru dimasak Kalau Mame semua gimana nih cara ngolah tahunya Boleh ya share di kolom komentar Nah ini rebusnya Mame tambahin garam sedikit Biar ada rasa asinnya gitu ya Nah sembari rebus tahu Ini ikannya udah Mame bilas Tadi pake air ya Jeruknya udah disingkirin juga Sekarang mau Mame pakein bumbu Ini bumbunya juga bumbu racik aja Jadi kemarin pas belanja bulanan itu Mame ada beli bumbu racik ikan goreng ya Jadi ini Mame pake buat balurin ke ikannya Ini ikannya sengaja Mame bumbuin dulu Nanti ditaruh di freezer Jadi pas mau makan tinggal diturunin ke kulkas yang bagian bawah Terus tinggal digoreng Gak usah dibumbu-bumbuin lagi ya Mame Jadi lebih simple Apalagi kalau pas pagi-pagi gitu Kan ribet banget ya Kalau pagi jadi lebih hemat waktu juga Nah lanjut lagi Sekarang Mame mau Wadahin dulu untuk belanjaan yang lainnya ya Ini yang pertama ada cumi asin Biasanya cumi asin ini Mame masak Sambal cumi gitu ya Mame Jadi Mame masaknya itu Pake cabai rawit merah Yang pedes banget itu Itu tinggal ditumis biasa aja Dimasak sambal gitu Itu tuh kalau udah mateng Pake nasi anget Rasanya nikmat banget Kalau suka sama petai juga Bisa banget ditambahin sama petai ya Mame Jadi makin nikmat Aduh jadi ngiler Mame Terus itu yang kedua Tadi ada ikan teri ya Ikan terinya Mame belinya sedikit aja Satu ons Itu Mame beli ikan teri Karena si bocil seneng banget ya Makan ikan teri Apalagi kalau di sambal Pake tempe gitu Tapi sambalnya bukan yang sambal pedes ya Sambal yang gak terlalu pedes Itu dia doyan banget Terus itu tadi juga Mame ada beli toge Nah ini biasanya kalau untuk sayuran kan Mame wadahin pake kertas atau tisu gitu ya Tapi yang togenya gak Mame alasin pake kertas atau tisu Karena mau langsung dimasak ya Terus tadi disebelahnya juga ada tomat Sama jeruk nipis Jadi Mame campur aja di satu tempat Biar gak boros tempat Terus ini dia Mame lagi Potesin dulu nih si cabai gelaknya Ini tuh Mame beli seperempat ya Mame Harganya Rp10.000 Kalau di tempat Mame gimana nih Berapa harga cabainya nih Mame Sekilo Kalau disini sih udah mulai turun ya harganya Karena tadinya tuh mahal banget Sekarang nih yang lagi heboh tuh Tentang minyak goreng ya Mame Kayaknya heboh banget Dimana-mana Ada yang antri disini lah Terus antri disana lah Di supermarket ini Di supermarket itu Luangnya pada antri ya Dan sekalinya ada juga Belinya dibatesin gitu ya Mame Maksimal 2 liter ya Gak boleh lebih Terus Mame juga denger Ada cerita dari mamanya Mame juga Di sekitaran rumah mama itu tuh Minyak gorengnya udah Pada habis Jadi gak ada Di supermarket gak ada Di warung juga gak ada Jadi kayak Udah banyak banget dibeli Sama orang-orang ya Kalau di tempat mom Gimana nih mom Masih aman kah minyak gorengnya Kalau Mami Mami belum beli lagi Karena stok di rumah masih ada ya Masih ada 1 liter lagi Semoga cukup Sampai nanti akhir bulan Dan nanti pas akhir bulan Juga minyaknya udah Udah normal lagi ya Udah balik normal lagi Harganya juga Oh itu tadi Mami Ada beli juga Cabai merah keriting Itu setengah kilo Rencananya mau Mami Buat bumbu dasar merah gitu ya Terus ini Mami beli tempe juga Tempenya tadi 1 papan Harganya Rp 5.000 Ini lagi Mami Potong-potong kecil-kecil Karena rencananya ini untuk Dimasak orek tempe gitu ya Untuk tempe Biasanya kalau mau awet lama Bisa disimpen di freezer ya mom Itu tuh kuat sekitar 1 mingguan Tapi ini Mami gak nyampe seminggu Juga tempenya udah habis dimasak ya Oh iya kalau Mami semua gimana nih Cara nyimpen tempenya Taruh di freezer juga Atau taruh di kulkas bagian bawah Boleh ya mom share Juga di kolom komentar Terus lanjut lagi Tadi Mami ada beli daun bawang Sama seledri Nah ini seledrinya Mami iris-iris dulu Mami potong-potong dulu Kecil-kecil Terus nanti mau Mami simpen di freezer Gitu aja ya Terus lanjut lagi Ini juga daun bawangnya Mami iris dulu Kecil-kecil Nanti ditaruh di wadah Dan disimpen di freezer juga Tadi ini Mami beli Daun bawang sama seledrinya Itu Rp 4.000 ya mom Dan dapetnya lumayan banyak banget Kalau ini tuh biasanya Stoknya bisa lebih dari 2 bulanan gitu ya mom Jadi emang awet banget Kalau udah ditaruh di freezer itu Jadi abis diiris gini Dimasukin ke freezer Kurang lebih 1 jam 1-2 jam gitu Terus nanti Setelah 2 jaman Kita keluarin dari freezer Dikocok-kocok Biar gak nempel-nempel gitu ya Daun bawang sama seledrinya Abis itu dimasukin lagi deh Ke freezer itu tuh awet lama banget ya mom Terus lanjut lagi Ini Mami mau cuci dulu Si telurnya Tadi Mami ada beli telur ini Harganya Rp 22.000 ya mom Ini juga kemarin Mami sempat share di instagram Mengenai harga telur Dan ternyata di tempat mom semua juga udah mulai turun ya Harga telurnya ada yang Rp 19.000 Ada yang Rp 20.000 Nah ini dia udah selesai semua food prep kali ini Jadi ini Mami belanjanya itu sesuai kebutuhan aja Seperlunya aja ya mom Ada sayurnya juga seperlunya Terus lebih banyak ke protein sih ya Ada ikan-ikanan Ada cumi Terus ada tahu Ada tempe Sama ke stok untuk bumbu dasar gitu ya Bumbu dasar merah Sama daun bawang Seledri Oke sekian dulu videonya ya Makasih buat kalian yang udah ikutin video sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Karena itu bentuk support kalian buat Mami Sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye-bye Bye-bye Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya